Jemaat sekalian, selamat pagi, selamat hari minggu, shalom. Sampailah kita sekarang di perayaan Minggu Sengsara Tuhan Yesus Kristus yang keempat hari ini saudara-saudara. Karena GPM lewat LPJ menggagas tema pembinaan umat untuk minggu kedua bulan Maret ini sekaligus Minggu Sengsara Tuhan Yesus keempat adalah dalam derita pandang Yesus jauhi kekerasan. Saya ulangi lagi, dalam derita pandang Yesus jauhilah kekerasan. Artinya Bapak dan Ibu, siapapun dia murid Yesus, orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan ala pencipta, kita tidak bisa luput dari penderitaan. Penderitaan Kristiani, atau penderitaan karena kita menjadi pengikut ajaran Kristus. Atau penderitaan karena kita percaya dan akui Yesus Kristus sebagai Tuhan ala pencipta dunia dan manusia. Maka penderitaan itu bukan penderitaan konyol, bukan penderitaan yang sia-sia. Tetapi di tengah-tengah penderitaan yang kita alami itu sesungguhnya, kita tidak kehilangan apapun. Karena Yesus menjadi bagian hidup kita. Yesus menderita bukan karena ia berdosa. Yesus menderita bukan karena ajarannya terlarang, bukan. Yesus menderita bukan karena ia pengkhianat atau ia penista agama Yahudi, bukan. Tapi dia orang baik. Ajarannya tentang kasih. Ia menderita karena itulah jalan yang Allah pilih baginya. Oleh karena itu dalam menjalani penderitaannya, dia tidak pernah utak atik. Dia tidak pernah bersungguh-sungguh tentang penderitaan dan beban derita yang dia alami. Dia tidak buang kesalahannya kepada Tuhan Allah atau dirinya sendiri atau manusia. Dia tidak lari tinggalkan salib itu. Malah ketika dia berhadapan dengan cawan pahit. Dia bilang kalau Tuhan memang, kalau Allah memang itu sudah tidak bisa lagi. Aku harus minum, aku minum. Tapi terjadi menurut kehendakmu. Karena memang penderitaan itulah jalan yang Allah pilih baginya. Karena itu ia taat melaksanakan penderitaan itu. Karena ia tahu itu misi Allah kepadanya untuk datang ke dunia, untuk menyelamatkan manusia. Sedara-sedara, Yesus adalah seorang pemimpin agama yang taat pada komitmen dan janji kesetiaannya pada Allah Bapaknya yang mengutusnya. Mengutusnya menjadi gembala dan Tuhan penebus dosa-dosa manusia. Walaupun untuk tugas ini, ia mesti menderita, ia mesti disalibkan, ia mesti mati. Tapi jemaat sekalian, ia tidak mati selama-lamanya. Ia bangkit dari kematiannya pada hari ketiga. Dan ini mesti menjadi kekuatan bagi gereja, bagi saudara dan saya. Ia memberitakan Kristus yang tersalib, kapan dan dimana saja. Ibu dan Bapak jemaat sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini kita belajar bahwa menghadapi penderitaan hidup seberat apapun. Jangan emosi, jangan menggunakan kekerasan. Karena semuanya tidak ada gunanya. Semuanya tidak menyelesaikan masalahnya, tapi justru lebih memperbesar penderitaannya. Matius 26 ayat 47 sampai 56, teks bacaan firman Tuhan hari ini. Memberi petunjuk hidup yang sangat tepat. Bila kita berada di dalam penderitaan hidup. Cerita Yesus ditangkap untuk selanjutnya ia diadili. Diceritakan oleh Injil Matius kronologisnya jelas. Dan dapat kita menyimak maknanya. Pertama saudara, kejahatan tidak terlalu sering dilakukan dengan aksi yang sadis dan kasar. Tapi bisa dalam bentuk yang sangat halus. Yang tidak bisa dirabah oleh perasaan kita. Hal ini terbukti ketika Judas berkata kepada imam-imam dan tua-tua Yahudi. Orang yang kucium itu, tangkaplah dia. Pindahkan mencium dalam cerita ini bukan suatu tanda kasih sayang. Tapi suatu tanda atau kode atau taktik yang kotor. Suatu pengkhianaan yang berbahaya. Yang dilakukan Judas untuk menyerahkan Yesus Tuhan masuk dalam penderitaannya. Ciuman Judas adalah ciuman yang penuh kepalsuan. Yang penuh dengan akal bulus. Bagaikan racun yang mematikan. Hal ini mesti dijauhkan dari persekutuan kita. Ingat saudara-saudara jemaat. Ciuman tentu dilakukan oleh orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Orang yang sayang. Bukan orang yang jauh. Orang yang tidak kenal dengan kita. Judas orang dekat dengan Yesus. Dia bendahara. Bendahara itu selain orang dekat dengan Yesus. Tapi dia orang yang terpercaya. Memegang harta persekutuan murid-murid Yesus. Tapi karena karakter Judas Matri. Cinta uang melebihi segala-galanya. Ia lupa daratan, lupa diri. Sampai menjual Yesus dengan 30 kepimperak. Dari sono, dari semula, dari cerita ini. Kita sudah dapat, kita kedapatan. Bahwa sebetulnya juga ada bendahara-bendahara yang jahat. Karakter dan sifat-sifat Judas mesti kita jauhi. Tapi orangnya perlu kita doakan. Supaya dia bertobat. Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan gigi, ganti gigi. Pakai cara Yesus. Terhadap Judas. Yesus bersikap. Hai teman, untuk itukah kau datang? Itu Yesus. Yesus yang sudah dihianati. Menghadapi penderitaannya. Dia masih sapa Judas. Hai teman, itukah kau datang? Ibu dan bapak jemaat sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Yesus tidak menganggap Judas sebagai musuh. Masih sebagai teman. Dengan menyebut teman, sebetulnya Judas mesti menjadi sadar. Bahwa apa yang ia lakukan itu salah. Hai teman, untuk itukah kau datang? Ayat 50a. Ini menggambarkan kedekatan, keramahan, dan ketenangan Yesus. meresponi sikap Judas yang mungkin oleh orang banyak, yang mungkin oleh saudara dan saya, dilawan habis-habisnya. Pengkhianatan Judas dibalas dengan kasih persahabatan. Ciuman pengkhianatan Judas dibalas dengan sapaan kasih persahabatan. Terima kasih. Tuhan, coba kau kenal katong. Mari. Kompetasi yang uhe liosi. Kadang bapak kurang, tapi mama, oh mari. Mama cabu sampai salah-salah jalan. Tapi Yesus bilang, hai teman, itukah kau datang? Ya, orang tua-tua bilang, roh memang penurut. Tapi daging itu lemah. Ibu dan bapak jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua. Derita yang dialami Yesus tidak dibalas dengan kekerasan. Hal yang luar biasa daripada biasanya. Sikap Yesus dalam bacaan kita ini, mengkisahkan bahwa ketika rombongan itu hendak menangkap Yesus, salah satu muridnya, mati sebilan salah satu muridnya, tapi kalau kita membaca Yohanes, di situ dibilang Petrus. Dia menghunus pedangnya dan menetahkannya kepada hamba imam besar. Sehingga telinganya putus. Yesus memintahnya kepada murid itu, menyarungkan kembali pedangnya. Dengan Yesus menegaskan, barang siapa menggunakan pedang akan binasa juga oleh pedang. Malah juga Yesus bisa mengatakan, kalau aku mau, aku bisa minta bapaknya di sorga, kirimkan malaikat, datang sebagai pasukan perang untuk melindunginya. Tapi buat apa untuk Yesus? Menderita, dibantai, mati, itu jalannya yang Allah sudah pilih. Allah memilih jalan itu. Sehingga Yesus menjalaninya. Yesus menyelesaikan penderitaannya, atau Yesus melawan penderitaannya, dengan tidak menggunakan kekerasan, tapi dengan cara-cara damai. Sehingga di saat penangkapan itu jemaat, Yesus mengatakan, kamu sangka aku ini penjahat. Sehingga kamu datang dengan pedang dan pentung. Aku setiap hari ada di baik Allah, mengajar di situ. Mengapa kamu tidak pergi dan menangkap aku, tapi dengan cara ini kamu datang. Yesus berani mengatakan itu, saudara-saudara. Karena ia tidak bersalah. Buat apa mesti takut, menyatakan fakta dari sebuah kebenaran itu. Walaupun kebohongan itu lari secepat kilat, tapi pada waktunya kebenaran sampai juga. Kebenaran tidak bisa dikalahkan oleh kebohongan. Ibu dan Bapak jemaat sekalian yang Tuhan Yesus berkati. Lalu apa relevansi firman Tuhan ini bagi ketompong kehidupan? Ada beberapa hal, saudara-saudara. Pertama, susah dan derita yang kita alami karena kita menjadi anggota persekutuan dengan Yesus. Tidak perlu kita kecil hati. Khawatir dan takut. Sebab menjadi murid Yesus. Betapa besar derita yang kita alami. Kita tidak akan sendiri menyelesaikannya. Yesus tahu pikulan-pikulan kita yang berat. Bawa semuanya kepadanya. Pasti kita akan mendapat kekuatan untuk bertahan menghadapi penderitaannya. Bukan ke Tuhan minta supaya ke Tuhan jangan kasih penderitaan itu, supaya jangan ke Tuhan saya tidak dapat penderitaan itu. Tidak. Ketom bawa seluruh ketompong punya beban hidup ini dan Yesus memberi kekuatan untuk ketom bertahan untuk menyelesaikannya dengan cara-cara yang damai. Karena itu Yesus berkata, Marilah kepadaku semua yang letih-lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban kun pun ringan. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Artinya saudara-saudara Yesus sanggup menyelesaikan semua masalah hidup ini. Ia bisa minta Bapaknya Malaikat sebagai pasukan yang datang melindungi dan mengawalnya, mengawal Yesus dan orang Kristen. Tapi apa gunanya? Apa untungnya? Kita punya Yesus yang luar biasa. Kekuatannya itu. Kalau semuanya penderitaan itu yang Yesus alami. Supaya genaplah firman Tuhan bahwa anak Allah Yesus Kristus harus menderita. Disalibkan, mati. Namun ia bangkit. Dari kematiannya pada hari ketiga sebagai pemenang dan hidup ia sebagai Tuhan juru selamat manusia dan dunia ini. Pengorbanan disalib tidak. Pengorbanan disalib telah mengangkat semua beban penderitaan kita manusia. Dia telah pikul semuanya. Sehingga apa yang kita alami sekarang tidak sebanding dengan apa yang dialami Yesus pada waktu itu. Hal yang kedua, saudara-saudara. Ingat bahwa Yesus dijebloskan ke pengadilan dihakimi dan dijatuhi hukuman mati tersalib bukan dilakukan oleh orang-orang di luar yang tidak mengenali Yesus. Bukan. Justru orang-orang dekat seperti Judas tua-tua Yahudi para imam ahli-ahli Torah tokoh-tokoh agama Yahudi itu itu orang-orang dekat saudara-saudara yang menyalibkan Yesus yang mencari dia pukul kesalahan yang mengadili dia. Mereka cuci tangan. kalau waktu pandemi kita disuruh cuci tangan supaya jangan kita hindari diri dari supaya hindari diri dari penyakit. Tapi kalau cuci tangan yang mereka lakukan itu mereka takut mereka buang kesalahan kepada orang lain. Mereka itu yang dekat saudara-saudara. Jadi saudara-saudara kita mesti hati-hati tidak selamanya teman sobat menjadi sahabat kita yang sejati. Teman sobat bisa jadi lawak dan musuh yang sadis yang dapat mencelakakan kita sendiri. karena itu waspadailah selalu atas setiap kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang ini. Ingat kita ada di dunia ini tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Hal yang yang ketiga saudara-saudara contohilah sasara Yesus menyelesaikan masalah penderitaannya. Sekali-kalinya ia diperlakukan dengan begitu sadis oleh muridnya sendiri Judas tapi ia masih menerima Judas sebagai temannya. Ia masih memberi kesempatan dan peluang sebesar-besarnya agar Judas dapat sadar dan bertobat menyesali semua perbuatannya. Yesus bisa saja menghardik Judas mengusir dia dari persekutuan. Yesus bisa membalas saja pukulan-pukulannya. Demikian juga dengan Petrus ia menegur Petrus dengan tegas sarungkanlah pedang itu jangan kamu menggunakan pedang karena siapa yang menggunakan pedang ia akan dibinyasakan dihancurkan oleh pedang juga. Artinya saudara-saudara dari tindakan Yesus ini mesti menjadi contoh bahwa setiap permasalahan hidup susah dan derita apapun yang kita alami jangan kita menjadi jalan pintas segala sesuatu menyelesaikan jangan dengan emosional jangan dengan kekerasan jangan kita cari perlindungan pada manusia dengan kekuatannya tadi Sudi bilang Yesus bisa panggil malaikat sorgawi menjaganya tapi apa untungnya kita punya Yesus sanggup menyelesaikan dengan cara-cara damai kata Yesus aku berkata kepadamu bareng siapa menampar pipi kirimu kasih dia pipi kanan lagi itulah contoh diri Yesus yang ia lakukan teladan ini mesti menjadi nilai hidup gereja melayani melayani mengampunin tabur kasih kita tidak sia-sia selamat hari minggu shalom amin kita masuk saat teduh